selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apakah yang dimaksud dengan pertumbuhan pertumbuhan adalah suatu proses perubahan tinggi berat badan dan ukuran serta perubahan bentuk badan jadi manusia akan mengalami proses perubahan tinggi berat badan dan ukuran serta perubahan bentuk badan yang kedua apakah yang dimaksud dengan perkembangan perkembangan adalah perubahan manusia dari balita menjadi manusia dewasa itulah yang disebut dengan perkembangan anak-anak yang saya cintai perubahan yang terjadi pada manusia itu bermacam-macam nah sekarang kalian lihat gambar yang saya tampilkan disini di sebelah kiri itu ada gambar seorang bocah yang cantik dengan wajah yang masih imut raut wajah yang masih bagus dan di sebelahnya adalah gambar manula manusia lanjut usia atau yang biasa kita sebut kakek dan nenek dalam perkembangannya manusia pasti akan mengalami hal ini ini adalah contoh soal yang paling mudah yaitu perubahan raut wajah dari wajah yang masih kencang bagus imut akan berubah menjadi wajah yang tua atau rentah atau mengalami perubahan lainnya jadi kulitnya tidak kencang lagi akan menjadi kendor terus kemudian perubahan rambut perubahan rambut juga akan mengalami perubahan dari tidak ada rambut menjadi ada dalam prosesnya mengalami perubahan dari rambut yang berwarna hitam menjadi berwarna putih itulah yang disebut dengan uban nah anak-anak manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada prosesnya pasti akan membutuhkan makanan yang berkisi seimbang yang biasa disebut 4 sehat 5 sempurna antara lain karbohidrat lauk-pauk mineral vitamin dan makanan tambahan adalah susu saya akan jelaskan satu persatuan anak-anak karbohidrat disini atau makanan pokok biasanya terkandung pada nasi nasi nasi, biji gandum jagung atau protein gunanya menjaga untuk meningkatkan energi jadi kalau kalian ingin energinya lebih besar lebih kuat kalian harus setiap saat mengkonsumsi yang namanya karbohidrat kalau kita biasanya menggunakan nasi kemudian yang kedua adalah lauk-pauk lauk-pauk ini biasanya ada pada telur daging tempe tahu jadi makanan ini adalah makanan yang mengandung protein ya ini makanan yang mengandung protein gunanya untuk apa gunanya untuk membangun jaringan tubuh baru agar bisa berganti dari sel yang rusak menjadi sel yang lebih baik lagi tentunya harus selalu mengkonsumsi makanan yang ada proteinnya telur daging tempe dan tahu kemudian yang ketiga disini mineral contohnya terkandung dalam sayur-sayuran nah sayur-sayuran maupun buah-buahan ini vitamin yang mengandung pada buah-buahan ini berguna untuk membentukkan tulang dan gigi menjaga tubuh agar tidak mudah sakit nah ini sayur-sayuran ini sayur-sayuran dan buah-buahan agar tidak mudah sakit maka kalian harus sering makan makanan yang mengandung banyak sayur-sayuran dan buah-buahan terus yang terakhir adalah susu nah ini susu ini sebagai pelengkap nah anak-anak menu yang saya sebutkan tadi biasanya kita sebutkan yaitu menu 4 sehat 5 sempurna tujuannya apa tujuannya kalau kita mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna maka tubuh kita akan selalu sehat berkembang dengan baik dan terhindar dari segala penyakit oleh karena itu kalian harus selalu mengkonsumsi makanan sehat setiap hari selain itu kalian bisa melengkapi makanan kalian dengan susu agar pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian menjadi lebih maksimal itu ya anak-anak ya sekarang kita akan belajar ke UPKN nah anak-anak kalian tahu di samping ini gambar apa ya betul di samping ini adalah gambar rantai gambar rantai itu merupakan lambang dari pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab contohnya apa bagus sekali contohnya ini kalau saya kasih contoh jika kalian melihat temanmu yang jatuh apa yang kamu lakukan membantu dan menolong temanmu yang jatuh jatuh dari mana ini ya kalau contohnya disini jatuh dari sepeda nah pastinya kalian sudah pernah melakukan hal tersebut jadi anak-anak perbuatan itu perbuatan yang sangat terpuji apabila kalian menemukan temanmu di kelas di rumah di lingkungan rumahmu yang jatuh segeralah kalian membantu dan menolongnya kamu termasuk mengamalkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab nah anak-anak kita akan masuk pada pembelajaran matematika menentukan hasil pengurangan dengan teknik meminjan dengan cara bersusur panjang anak-anak pembelajaran ini kita sudah pernah belajar di kelas dua ya disini ada empat angka yang terdiri dari ribuan ratusan puluhan dan satuan masing-masing mempunyai nilai anak-anak disini kita baca dulu ini cara bacanya 3568 dikurangi 1235 kalau kita buat bentuk panjang 3568 bentuk panjangnya 3000 ditambah 500 ditambah 60 ditambah 8 tempatnya apa ini yang 3 ini menempati tempat ribuan 5 menempati tempat ratusan dan 6 menempati tempat puluhan 8 menempati tempat satuan demikian juga dengan hilangan ini 1235 bila diurekan bentuk panjang 1000 ditambah 200 ditambah 30 ditambah 5 nah kita mencoba untuk menghitung ya anak-anak ya 8 dikurangi 5 sama dengan 3 0 dikurangi 0 sama dengan 0 6 dikurangi 3 sama dengan 3 0 dikurangi 0 sama dengan 0 5 dikurangi 2 sama dengan 3 0 dikurangi 0 sama dengan 0 0 dikurangi 0 sama dengan 0 0 dikurangi 0 sama dengan 0 3 dikurangi 1 sama dengan 2 jadi 3.568 dikurangi 1.235 sama 2.333 Selanjutnya Menentukan pengurangan dengan Satu kali meminjam Nah ini pun juga sudah pernah kita pelajari Pada materi sebelumnya Nah Anak-anak coba kita baca bersama-sama Ini Cara bacanya 5.434 Terus Di bawahnya ini Cara bacanya 2.216 Nah Kita kurangi dengan cara Bersusun 5.434 Dikurangi 2.216 Cara menghitungnya 4 dikurangi 6 Tidak bisa Agar bisa 4nya dipinjamkan Angka 1 di depan puluhan ini Jadi berapa Jadi 14 4nya naik Kemudian dipinjamkan angka 1 dari sini Jadi 14 14 dikurangi 6 Sama dengan 8 Nah 3 tadi dipinjamkan angka 1 Dipinjamkan 1 Jadi berapa Ya betul Jadi 2 2 dikurangi 1 Sama dengan 1 Kemudian 4 Dikurangi 2 Sama dengan 2 5 Dikurangi 2 Sama dengan 3 Jadi 5.434 5.434 Dikurangi 2.216 Sama dengan 3.218 Sudah paham ya Anakku ya Ya Pinter sekali Oke Selanjutnya Nah ini Kita akan belajar juga Tentang pengurangan dengan 3 kali meminjam Ini ada contoh soal Ibu berbelanja ke pasar Ia membeli 2 kg Bawang putih Banyaknya bawang putih Adalah 2.342 Ibu menyisihkan 455 Berapa sisa Bawang putih Ibu Anak-anak Kalian dapat menghitung Selisih tersebut Dengan cara Bersusun pendek Nah Kita hitung dulu 2.342 Dikurangi 455 Sama dengan 1.887 Nah Bagaimana caranya Pertama Kita menghitung Dari satuan dulu Anak-anak 2 Dikurangi 5 Tidak bisa Agar bisa 2 dipinjamkan 1 dari angka Di depan Puluhannya ini Jadi berapa Jadi 12 Betul 12 Dikurangi 5 Sama dengan 7 Nah Kemudian 4 tadi Dikurangkan 1 Tinggal berapa Anak-anak Betul Tinggal 3 3 Dikurangi 5 Tidak bisa Agar bisa 3 ini Dipinjamkan Angka 1 Di depannya Dari angka Ratusan Jadi berapa Jadi 13 13 Kurangi 5 Sama dengan 8 Nah Selanjutnya 3 Dikurangi 4 Tidak bisa Agar bisa 3 dipinjamkan Angka 1 Di depannya Jadi berapa Nah ini Tadi kan tinggal 2 anak-anak Nah ini Ralat ya Tinggal 2 2 dari mana 3 tadi Dikurangkan 1 tinggal 2 2 dikurangi 4 Tidak bisa Agar bisa 2 nya Dipinjamkan Angka 1 Di depannya Jadi berapa Jadi 12 12 Dikurangi 4 Sama dengan 8 Nah 2 ini tadi Dipinjamkan 1 Tinggal berapa Tinggal 1 Satunya Turun Karena Di bawahnya Tidak ada Angka lagi Jadi 2.342 Dikurangi 455 Sama dengan 1.887 Anak-anak Itulah tadi Penjelasan Dari ibu guru Semoga ada Manfaatnya Dan selamat Mengerjakan Kami ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh